Halo kawan-kawan, apa kabarnya nih? Semoga kalian sehat-sehat ya. Di video ini kalian akan mengetahui evolusi stick PS dari masa ke masa. Pada tahun 1994, Sony merilis sebuah konsol video game yang bernama PlayStation. Pada saat itu langsung menjadi konsol yang sangat berpengaruh di dunia. Dan pada akhir tahun nanti, 2020 ya, rencananya Sony akan merilis PlayStation baru yang akan menjadi generasi kelima dari konsol tersebut guys. Sejak PS pertama diluncurkan, Sony juga sudah mendesain joystick yang menjadi ciri khas yang berbeda dengan konsol lainnya. Di setiap generasinya, joystick PlayStation juga mengalami perubahan dan peningkatan. Nah, joystick generasi pertama adalah PlayStation Controller. Stick PlayStation generasi pertama dirilis bersamaan dengan konsolnya pada tahun 1994. Dan stick ini bisa disebut dengan PlayStation Controller Classic. Jika kalian pernah bermain PS menggunakan stick jenis ini di zaman dulu, berarti kalian termasuk gamer veteran guys. Stick ini memberikan inovasi baru di dunia gaming, karena bentuknya unik dan enak digenggam, juga memiliki peletakan tombol yang pas. Tombol bertanda kotak, X atau cross ya, lingkaran dan segitiga menjadi ciri khas PlayStation. Alih-alih menggunakan huruf seperti konsol game kebanyakan pada saat itu, seperti Sega dan Nintendo. Berselang tiga tahun kemudian, pada tahun 1997, Sony merilis stick generasi keduanya yang bernama Dual Analog Controller. Perbedaannya dengan stick generasi pertama adalah adanya dua tombol analog sebagai pendukung tombol D-pad yang bisa digunakan dalam memainkan judul game tertentu, seperti Gran Turismo. Selebihnya tetap sama, terutama dalam ukuran. Hanya saja memang terdapat dua tambahan tombol analog. Oh iya, kalian tau gak? Ternyata pada tahun sebelumnya, Sony merilis PlayStation Analog Joystick, atau yang disebut Sony Flight Stick, yang didesain khusus untuk game-game pesawat. Gue juga baru tau ini ketika melakukan riset untuk video ini. Lagi pula, zaman dulu siapa sih yang beli beginian? Palingan cuma sultan-sultan doang ya, ya gak? Oke, next. Kontroller generasi ketiga dari PlayStation ini diluncurkan di tengah puncak kejayaan PlayStation, dan ketika itu menyelang peluncuran PlayStation kedua. Sony menamakannya dengan Dual Shock. Yang membedakannya dengan Dual Analog adalah bentuknya yang lebih besar, permukaannya yang bertekstur karet, hingga tentunya terdapat teknologi baru berupa mekanisme getaran yang keluar sesuai dengan aksi kita di dalam game. Karena itulah, kita dulu menamai stick ini dengan nama... Stick Getar. Ya, kalian pasti pernah bermain dengan stick ini kan? Lagi-lagi, ini adalah inovasi brilian yang dilakukan oleh Sony. Dan tentunya, efek getar ini bisa menambah seru pengalaman bermain kita. Stick generasi berikutnya adalah stick legendaris yang menemani para gamer menikmati kejayaan PlayStation 2. Kalian tahu? Dual Shock, seri kedua. Dirilis bersamaan dengan PlayStation kedua, stick ini mengusung tema serupa dengan pendahulunya, namun memiliki sejumlah perbedaan seperti konektor yang berbentuk persegi, dan kontrol analog yang lebih sensitif. Karena di era ini emang hampir semua game dapat atau bahkan wajib menggunakan analog. Meski terdapat pilihan warna, namun yang paling sering dijumpai adalah warna hitam, mengikuti warna konsolnya. Jadi ingat, rumor jaman dulu yang katanya PS2 itu bisa meluncurkan nuklir? Ada-ada aja. Atau mungkin ini salah satu teknik pemasaran PS2 pada saat itu? Who knows? Untuk stick generasi kelima, awalnya Sony mengusung 6-axis untuk PS3 pada tahun 2006. Namun pada tahun 2007, DualShock 3 diluncurkan dan menjadi stick resmi untuk PS3. Ada perbedaan signifikan dibandingkan dengan generasi sebelumnya seiring dengan berkembangnya teknologi. Secara sudah 7 tahun sejak terakhir kali Sony mengupgrade kontrolernya. Yang paling mencolok adalah DualShock 3 ini memiliki teknologi wireless alias tanpa kabel, sehingga harus menggunakan baterai dan bisa di-charge ulang. Karena penyimpanan game tipe PS3 ini memang sudah full support hard disk, jadi di bagian tengah stick ini terdapat tombol reset, sehingga pemain tak perlu repot-repot jika ingin berganti judul game. Cukup praktis bukan? Seiring dengan peluncuran PS4 pada tahun 2013, stick-nya pun mengalami upgrade yang cukup signifikan dan bernama DualShock seri keempat. Perubahannya antara lain dari bentuk yang jadi lebih nyaman untuk digenggam, lalu tombol select dan start yang berubah menjadi tombol share dan option. Tombol share ini kawan-kawan cukup membantu untuk pemain untuk membagikan videonya di sosial media seperti YouTube. Selain itu, juga terdapat tombol touchpad di bagian tengah, speaker kecil, dan lubang headset untuk pemain. Stick ini juga dilungkapi dengan Bluetooth connector, sehingga pemain nggak usah ribet lagi pakai-pakai kabel, kecuali kalau stick ini lowbed ya. Tapi tenang aja, karena kalian bisa tetap bermain sambil mencar stick ini. Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Generasi berikutnya adalah stick untuk PS5 dan ternyata bukan bernama DualShock, melainkan DualSense, dan sudah terungkap baru-baru ini. Terdapat perubahan besar-besaran pada controller ini, mulai dari segi desain yang terlihat lebih berisi, dan juga warna yang dominan putih dan hitam di bagian bawahnya. Terdapat pula microphone bawaan yang membantu pemain, supaya nggak perlu repot-repot lagi mencolok headset untuk bisa ngobrol dengan pemain lain. Pihak Sony berkata bahwa stick ini juga akan menghasilkan sensasi getar yang lebih presisi dibanding generasi stick pendahulunya. Dan DualSense ini akan menjadi stick resmi PS5 yang direncanakan akan diluncurkan pada akhir tahun 2020. Semoga aja nggak ditunda ya rilis PS5-nya. Nah, dari semua stick yang ada di video ini, stick PS mana yang pertama kalian mainkan, guys? Tulis komen di bawah ya. Dan jangan lupa untuk like video ini jika kalian suka, dan subscribe channel ini untuk mengetahui info-info atau rekomendasi game yang bagus untuk kalian mainkan. Sekian dulu video dari gue, dan terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Gue Doxy, sampai bertemu di video selanjutnya.